menyalurkan hewan kurban bisa melalui panitia langsung panitia yang ada di Ibn Hajar dan insyaallah pada siang hari ini juga kita akan mengadakan webinar webinar dengan tema Ibadah Kurban menjadi pahala terbaik di masa pandemi insyaallah akan jadi narasumber adalah Ustaz Azain Al-Abidin bin Samsuddin sebagai pembina IHBS dan juga Syamsul Ma'arif sebagai direktur Kesma Fes Dijen Kementerian RI dan Abi Fatihah dari Pendalaman Papua jadi silakan para hadirin yang ingin bergabung di webinar bisa diikuti pada hari ini pukul 13-15 Alhamdulillah Ustaz Zainal Al-Abidin al-CMM Hafizullah sudah siap memberikan materi pada pagi hari ini dimohon kepada seluruh pemirsa mempersiapkan alat tulisnya mencatat apa yang disampaikan Al-Ustaz mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita kepada Al-Ustaz Zainal Al-Abidin al-CMM waktu dan tempat kami dipersilakan faliyatafadzalmaskura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nasta'hdiuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati amadina wa syarral umuri muhdasatuhu wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Saudaraku seiman dan seislam kaum muslimin yang berbahagia dan seluruh pemirsa TV-TV Islam TV-TV Ahlu Sunnah dimana saja Antum Rilai Semoga Allah SWT memberkai usaha kita pada pagi hari ini Sehingga Allah berikan keberkahan, kebaikan dan juga tambahan kebaikan pada setiap saat Kali ini kita kembali mengupas kitab Sayyidul Khatir karya Imam Abdul Faraj Ibnul Jawzi rahimahullahu ta'ana Yang wafat pada tahun 597 Hijriah Beliau Menegaskan pada pasal yang berikutnya Setelah kita membahas tentang bagaimana hasad diantara para ulama ahlil ilmu Maka beliau mengupas Qalal musannif rahimahullahu ta'ala Man ahabba tasfiyat al-ahwal Barang siapa yang menginginkan bersihnya kondisi keadaan nasib Fal yajtahid fi tasfiyatil amal Maka hendaknya bersungguh-sungguh di dalam membersihkan amal Sehingga di sini kita berikan judul nasibmu bergantung pada amalmu Yang itu termasuk nasib profesi kita Nasib usaha kita Nasib rizki kita Nasib dunia kita dan akhirat kita Termasuk jannah Ya Karena pada umumnya Allah menegaskan Dan siapa yang berusaha dengan berbagai macam ketaatan dan ketakwaan Maka Allah akan mudahkan kepada kebaikan, kebenaran dan surga al-jannah Tapi sebaliknya Barang siapa yang b constitu Usaha-usahanya buruk Usaha-usahanya menuju kepada kema'asiatan dan pelanggaran Maka Sebagaimana Kamu itu berhutang Pasti dibayar Pasti dibayar Balasan itu Sebadan dengan perbuatan Kalau kita suka memfitnah orang Kita akan mendapatkan balasan fitnah Kalau kita suka ribah mengunjing orang Maka kita akan mendapatkan balasan kunjingan itu Tapi sebaliknya Kalau kita rajin sodakoh Kita juga mendapatkan balasan sodakoh itu Kalau kita mengajak kepada kebaikan Kita akan mendapatkan balasan kebaikan Tapi sebaliknya Kalau kita Usahanya Mengajak kepada kemungkaran Kekufuran Kebitahan Kita juga akan mendapatkan balasannya itu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Diturunkan oleh Imam Ibnul Jauzi Dari surat Al-Chin Ayat 16 Jadi balasan itu bukan hanya didapat nanti Di akhirat Kanjaran itu bukan hanya kita rasakan nanti di surga Akan tetapi di dunia Allah mengatakan Siapa yang istiqamah di atas Al-Tariqah Yang dimaksudkan adalah Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Imam Al-Baghawi Di dalam tafsirnya Tariqatul haqqi wal imani wal huda Jalan Kebenaran Keimanan dan hidayah Berikan balasan Rizkinya lancar Airnya mengalir deras Tanamannya subur Ladang-ladangnya Membuahkan Satu buah-buahan Bici-bician Dan tanaman yang segar Dan melimpah Ya Karena kata Fakhrurazi Langit dan bumi itu seperti ayah anda Ya Dan ibunda Ya Seperti suami istri Dari situ kita bisa mengambil Berbagai macam kemanfaatan Termasuk lahirnya Anak-anak yang soleh Kalau langitnya berkah Buminya berkah Maka insyaAllah Dan itu syaratnya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-A'raf Ayat 60 Eh 96 Walau Anna Ahlal qura Amanu Jadi Walau Anna Ahlal qura Amanu Wa taqaw La fatahna Lihat Al jazau Min jinsil amal Ketika usaha Yang dilakukan Orang itu Kebaikan Kebenaran Iman taqwa Maka Yang ada adalah La fatahna Alayhim Barakatim Minas samai Wal ard Kami akan Bukakan Keberkahan Dari atas Langit Dan saya Keluarkan Keberkahan Dari dalam Bumi Allahu Akbar Maganya Sama juga Senilai Wa al-A'l-A'l-A'l-A'l-A'l-Tariqati Yang tidak lain Jalannya Abu Bakar Umar Usman Ali Yaitu Jalannya Abu Bakar Umar Usman Ali Maka Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan Berikan Kebaikan Ini Janji Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa al-A'l-A'l-A'l-A'l-A'l-A'l-A'l-Tariqati Berawal dari Pertanian yang Sukses Maka Gerak Ekonomi Akan Hidup Berawal dari Kembala Yang Kambing-kambing Sapi-sapi Unta-unta Mendapatkan Rumput-rumput Yang Segar Dari situ Maka Akan Terjadi Pergerakan Ekonomi Ke Kota-kota Dari situ Akan Terjadi Perdagangan Yang Cukup Lancar Dari situ Terjadi Pemerataan Ekonomi Antara Kota Dan Desa Makanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Ungkapkan Wa al-la Wistaqamu Ala Tariqah Sehingga Allah Akbar Rasulullah S.A.S. ketika Ada Seorang Yang bertanya Ya Rasulullah Quli Fil Islami Qawlan La As'alu An Ahadan Ba'adak Ya Rasulullah Katakan Sesuatu Di Islam Ini Setelah Itu Saya Tidak Akan Bertanya Kepada Siapapun Setelah Tentang Islam Apa Kata Rasulullah S.A.S. Rasulullah Menjawab Qul Amantu Billahi Thumma Estaqim Istiqamah Merupakan Ranking Agama Yang Paling Tertinggi Istiqamah Akan Melahirkan Banyak Kebaikan Dunia Dan Akhirat Istiqamah Itulah Ciri Daripada Karakter Utama Daripada Waliullah Makanya Abu Ali Ar-Ruad Badi Mengatakan Qun Taliban Lil Istiqamah Wala Takun Taliban Lil Karamah Carilah Kamu Istiqamah Jangan Kamu Mencari Karamah Kerama Dirimu Penasaran Dengan Karamah Tapi Allah Menuntut Kamu Istiqamah Sehingga Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Satu Fa'idah Daripada Istiqamah Inna Alladhina Qalu Rabbun Allahu Thumma Istiqamu Tatanazzalu Aleyhim Al-Malaikatu An-la Takhafu Wa La Tahzanu Wa Abshiru Bil Jannat Al-Lati Kuntum Tu'adun Allahu Akbar Inna Al-Ladhin Aqanoo Rabbun Allah Thumma Istakamu Thumma Istakamu Tatenazzal Aleyhim Al-Malaikatu An-la Takaafu Wa La Tahzanu Wa Abshiru Bil Jannat Al-Lati Kuntum Tu'adun Sesungguhnya Orang-orang Yang mengatakan Saya beriman Kepada Allah Kemudian Istiqamah Maka Turunlah Malaikat Yang memberikan Pesan Alla Takhafu Khauf Itu adalah Ungkapan Akan Ketakutan Menghadapi Masa Depan Al-Huzn Al-Huzn Kekuati Apa Kekundahan Karena memikirkan Masa lalu Nah Orang yang Istiqamah Wa liyudlah Mereka-mereka Alladhin Aamanu Wa kanu Yattaqun Tidak Akan Pernah Dibikin Stres Kundah Dengan Perkara-perkara Yang berlalu Dan Khawatir Dengan Masa Depannya Karena Selagi Orang itu Sudah Menjadi Penghuni Surga Apa yang Harus Dikkhawatirkan Selagi Orang itu Menempuh Jalan Yang Baik Sedih Dapat Pahala Senang Dapat Juga Pahala Karena Seorang Mumin Itu Hanya Di antara Salah Satu Di antara Tiga Hal Ketika Mendapatkan Ni'mat Syukur Dapat Pahala Ketika Mendapatkan Musibah Sabar Mendapatkan Pahala Makanya Rasulullah S.A.S. Mengatakan Ajaban Di amri Mumin Saya itu Heran Terhadap Urusan Mumin Inna Amrohu Kullahu Khair Seluruh Urusannya Itu In Ashabad Shara'u Wa In Ashabad Hussara'u Fasyakara Fakana Khairan Lahu Wa In Ashabat Dara'u Fasabara Fakana Khairan Lahu Jika 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 Mendapatkan Keni'matan Dia Bersyukur Maka Itu Baik Buatnya Dan Bila Dia Mendapatkan Kuncangan Musibah Kemudian Dia Sabar Baik Juga Buatnya Maka Ini Adalah Sifat Daripada Orang-orang Yang Istiqamah Sekelah Mengatakan Kul Amantu Billahi Thumma Staqim Tatanazzalu Alayhimul Malaikatu Alla Takhafu Wala Tahzanu Di Surga Di Akhirat Wa Abshiru Bil Jannati Lati Kuntum Tu'adun Dan Kata Abu Bakar Radiyallahu An Yang Dimaksudkan Istiqamah Ya Setelah Mengatakan Innal Lathina Qalu Rabbun Allahu Thumma Staqamu Ay La Tushriku Billah La Tushriku Billahi Shai'a Mereka Tidak Menyekutukan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ana La Yushriku Billahi Shai'a Ay La Yalta Fituna Ila Syirki Tidak Berpaling Kepada Kesyirikan Kata Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu An Itulah Orang-orang Yang Istiqamah Di atas Tauhid Itulah Orang-orang Yang Memegang La Ilaha Illallah Sampai Meninggal Dunia Yang Akhirnya Dia Keluar Dari Dunia Membawa Konci Surga Yaitu La Ilaha Illallah Mereka Yang Menjalankan La Ilaha Illallah Bersama Konsekuensinya Dan Dia Sudah Menafikan Seluruh Tuhan Selain Allah Dia Tidak Akan Bakal Mengakui Tuhan Tuhan Selain Allah Dan Hanya Mengakui Allah Sebagai Tuhan Dan Dikrarkan Setiap Pagi Suri Raditu Billahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabim Muhammadin Sallallahu Alihi Wasallam Dan Begitu Juga La Ilaha Illallah Menghantarkan Kepada Pemahaman Tidak Juga Mengakui Tata Cara Untuk Menyembah Allah Kecuali Tata Cara Yang Telah Diajarkan Oleh Rasulullah Itu Ma'na Muhammad Rasulullah Berarti Tidak Ada Tuhan Yang Berhak Disembah Kecuali Allah Tidak Ada Orang Yang Paling Berhak Di Ikuti Di Cara Menyembah Allah Kecuali Tata Cara Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Inilah Satu Gambaran Istiqamah Satu Gambaran Dimana Wa Allahu Istiqamu Ala Tariqah Tariqah Al-Hakki Wal-Iman Wal-Hidayah Al-Suluk Al-Suluku Sirat Al-Mustaqim Yang Kita Minta Ihdina Sirat Al-Mustaqim Maka Allah Akan Berikan Laskaynahum Ma'an Qadakah Yakinlah Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur Kemahri Pahlaw Cinawi Tentram Totora Harjo Itu Yakinlah Karena Difaktori Oleh Keimanan Ketakwaan Penduduk Negeri Itu Ketika Kita Masyid Ketika Kita Jauh Dari Allah Ketika Kita Sekarang Melakukan Berbagai Macam Pelanggaran Maka Allah Subhanahu Ta'ala Menegaskan Apa-apa Yang Menimpa Musibah Kepada Kalian Itu Akibat Dari Ulah Tangan Kalian Makanya Ada Seorang Yang Dihalangi Rizkinya Oleh Allah Kerana Dosa Yang Dia Lakukan Makanya Disini Imam Ibnul Jauzi Menurunkan Beberapa Hadis Yang Kita Sayangkan Hadisnya Ini Adalah Baif Di Antaranya Al-Birru La Yabla Kebaikan Itu Tidak Akan Pernah Punah Dosa Itu Tidak Akan Pernah Terlupakan Sekali Digores Sekali Itu Tidak Akan Bisa Dihapus Kecuali Dengan Taubat Dan Nasuhah Orang Yang Punya Utang Itu Tidak Pernah Tidur Atau Waddayyan Kalau kita Kembalikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ana Dayyan Muhasib Layanam Tidak Tidur Wakamata Dinududan Sebagaimana Kamu Mengerjakan Segala Sesuatu Pasti Kebayar Tapi Sayang Ini adalah Hadisnya Daif Tidak Bisa Dijadikan Pegangan Diriwayatkan Oleh Imam Abdul Razak Di dalam Musanafnya Dan Imam Al-Bayhaqi Di dalam Az-Zuhud Begitu Juga Hadis Lahu An-Ibadi Ata'uni Lasuktu Humul Matar Billail Kalau Seandainya Seorang Hamba Itu Melakukan Ketaatan Kepadaku Aku Akan Giring Hujan Itu Pada Malam Hari Saya Akan Tampakkan Matahri Di Siang Hari Saya Tidak Akan Perdengarkan Suara Petir Ini Semua Hadisnya Daib Sebaiknya Kita Menggunakan Hadis Rasulullah SAW Yang Sahih Ya Ibad Tafarraq Li Ibadati Wahi Hambaku Kata Allah Di Dalam Hadis Kudsi Ya Ibad Tafarraq Li Ibadati Faquslah Kamu Ibadah Kepadaku Amla Usatru Kagina Aku Akan Penuhi Hatimu Dengan Kekayaan Wa Asuddu Faqraka Dan Aku Akan Tutupi Kemiskinan Kamu Dan Ini Sejalan Dengan Firman Allah Waman Yattaqillaha Yaja'allahu Makhroja Wayarzuqfu Minhaifula Yahtasib Ya Ikhwan Nasib Kita Itu Di Tangan Allah Ubun Ubun Kita Semuanya Nasiyati Biyadik Di Tangan Allah Subhanahu Wata'ala Semua Rizki Makhluk Ini Yang Besar Dan Yang Kecil Termasuk Semut Termasuk Hewan Hewan Yang Kita Tidak Bisa Lihat Makhluk Yang Kita Tidak Bisa Virus Korona Allah Berikan Rizkinya Karena Di dalam Hadis Rasulullah S.A.S. Lan Yakhruja Ahadun Minad Dunya Hatta Yustak Malarizkuhu Tidaklah Ada Seorang Yang Keluar Dari Dunia Ini Pasti Allah Penuhi Rizkinya Tinggal Kita Bagaimana Berusaha Dengan Kiki Mencari Rizki Dengan Kerja Keras Ditempuhnya Dengan Cara Ulat Kita Sikapi Dengan Amanah Ya InsyaAllah Semuanya Allah Subhanahu Wata'ala Akan Berikan Takaran Takarannya Karena Nahnu 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 Qasamna Bainahum Aishatahum Oke Kita Lanjutkan Wa Qala Abu Sulaiman Ad-Darani Man Soffa Sufiyah Lahu Siapa Yang Bersih Lakunya Maka Maka Akan Bersihkan Juga Keadaannya Nasib Kehidupannya Wa Man Kaddara Siapa Yang Mengeruhkan Ibarat Sekarang Kita Punya Air Segelas Kita Bersihkan Air Itu Akan Bersih Kita Campur Dengan Kotoran Kotoran Tinta Umbamanya Juga Akan Keruh Allah Akan Keruhkan Barang Siapa Yang Melakukan Kebaikan Di Malamnya Allah Akan Balas Kebaikan Di Siangnya Siapa Yang Melakukan Kebaikan Di Siangnya Allah Akan Berikan Balasan Kebaikan Di Malamnya Coba Pernahkah Anda Mendengarkan Hadis Rasulullah Yang Sangat Indah Menunjukkan Rahmat Dan Rahmahnya Allah Inna Allah Yabsutu Yadahu Billayli Liyatub Musi'un Nahar Allah Membuka Tangannya Pada Waktu Malam Hari Untuk Menerima Taubat Hambanya Yang Salah Pada Waktu Siang Hari Dan Membuka Tangannya Di Siang Hari Untuk Menerima Taubat Hambanya Yang Salah Pada Waktu Malam Hari 24 Jam Allah La Yanam Wala Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala La Yanam Ya La Di dalam Firman Allah Allahu La Ilaha Illa Huwal Hayyun Qayyum La Ta'akhudu Sinatun Wala Naum Jadi Dalam Hadis Rasulullah S.A.S. Inna Allah La Yanam Wala Yanbagi Yanam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Tidur Dan Tidak Patut Untuk Tidur Membuka Tangannya Membuka Berbagai Macam Kebaikannya Rahmatnya Dan Ini Bukan Tafsir Ta'ul Daripada Tangan Jangan Salah Faham Tangan Adalah Tangan Tidak Bisa Dita'ul Dengan Cara Yang Lainnya Seperti Versi Jahmiah Dan Yang Lainnya Coba Bayangkan Qul Ya Ibadiy Alladzina Asrafu Ala Anfusihim La Taqnatu Mir Rahmatillah Wahi Hamba-hambaku Yang Telah Mengotori Dirinya Dengan Perbuatan Maksiat Dosa Jangan Kamu Putus Asa Terhadap Rahmatku Rahmat Allah itu Melimpah Rahmat Allah itu Luas Inna Rahmati Sabakat Ghadabi Sesungguhnya Rahmatku Melampai Murkaku Realitanya Contohnya Subhanallah Kita Melakukan Kesalahan 70 tahun Umpamanya Allah hapuskan Dengan Taubat Hanya Sehari Dan Kebaikan Kita Yang Hanya Sehari Tidak Akan Bakal Terhapus Karena Kemaksiatan Yang Kita Lakukan Pada Waktu Yang Panjang 70-80 Tahun Bukankah Itu Rahmat Kecuali Syirik Karena Kalau Syirik Kufur Inna Allaha La Yagfiru Ayyushraqabihi Wa Yagfiru Maduna Dhali Kalima Yasha Dengan Demikian Mari Kita Semangat Untuk Terus Berpacu Berkiprah Berbuat Kebaikan Seorang Berkeliling Di Majlis Dan Mengatakan Subhanallah Barang Siapa Yang Ingin Diberikan Oleh Allah Kelanggan Dalam Kesihatan Sihat Wal Afiyat Maka Endaknya Bertakwa Kepada Allah Takwa Adalah Puncak Karir Keagamaan Makanya Hasil Puasa Adalah Takwa Dan Orang Ketika Menyembah Allah Juga Ya Ya Ayu Al-Nasu Abudu Rabbakum Alladhi Khalaqakum Walladina Minqablikum La'allakum Tataqun Makanya Al-Hasan Al-Basri Ketika Ditanya Wahai Imam Saya Punya Anak Perempuan Dengan Siapa Saya Kawinkan Maka Al-Hasan Al-Basri Menjawab Kawinkan Dengan Laki-Laki Yang Bertakwa Kalau dia Mencintai Akan Memuliakan Dan Bila Membenci Dia Tidak Akan Menzaliminya Begitulah Dahsyatnya Taqwa Taqwa Menjaga Diri Dari Apin Raka Dengan Melaksanakan Perintah Allah Dan Menjawi Larangannya Dimanapun Kalau itu Yang kita Lakukan InsyaAllah Kita Selalu Dijaga Oleh Allah Wakanal Fudel Bin Iyad Yaqul Fudel Bin Iyad Mengatakan Ini La'asi La'asi Laha Saya Sungguh Bermaksiat Kepada Allah Fa'ali Fudhalika Maksiat Itu Tak Aku Sadari Ternyata Aku ketahui Dari Tingkahnya Kendaraan Saya Dan Tingkahnya Budak-budak Saya Yang sulit Untuk Diatur Kenapa Sekarang Ini Pembantu Kita Karyawan Kita Dan Berbagai Macam Orang-orang Yang Di Sekitar Kita Bertingkah Ternyata Salahkan Kepada Diri Antum Sendiri Koreksi Terhadap Diri Antum Sendiri Karena Wa'alam Wafakak Allah Ketahuilah Semoga Allah Memberikan Taufik Kepadamu Betul Masya Allah Kata Imam Ibnul Jauzi Ternyata Di zamannya Kedokteran Anestesi Itu Sudah Sangat Maju Kata Beliau Ketahuilah Orang Yang Sedang Di Bius Itu Tidak Akan Merasakan Pukulan Sama Sekali Karena Badannya Sudah Kebal Mubannaj Mubannaj Itu Orang Yang Di Bius Orang Yang Di Anestesi Wa'innama Ya'rifu Ziyadata Minan Nuksani Al-Muhasibu Linafsi Karena Orang Yang Mengetahui Lebih Kurang Kurang Lebih Pada Dirinya Adalah Orang Yang Muhasabah Yang Mengevaluasi Dirinya Sendiri Orang Yang Hanya Bisa Mengoreksi Orang Lain Akan Sulit Membaca Aib Dan Kesalahan Yang Ada Bada Dirinya Makanya Di Antara Sepuluh Perkara Yang Menyebabkan Kematian Hati Seseorang Kata Ibrahim Adham Adalah Kamu Lebih Celih Terhadap Kesalahan Orang Lain Melupakan Kesalahan Kamu Sendiri Kita Sering Membaca Lain Yang Biasa Biasa Bada Kecil Bahkan Kecil Tapi Kesalahan Besar Ada Pada Diri Kita Kita Tidak Rasakan Kita Sering Menuduh Orang Zolim Sementara Kedoliman Itu Ada Pada Diri Kita Kita Sering Mengumbar Berbagai Macam Aib Orang Tersebut Kurang Baik Kurang Ini Ternyata Keburukan Ketidakbaikan Itu Ada Pada Diri Kita Bukankah Kita Itu Orang Ketika Kita Memiliki Kezoliman Di Dalam Diri Kita Kemudian Menuduh Orang Zolim Kita Dengan Sendirinya Melakukan Kezoliman Sesungguhnya Orang Yang Mengetahui Kurang Lebih Lebih Kurang Dirinya Adalah Orang Yang Menghisap Dirinya Sendiri Seperti Yang Dikatakan Umar Bin Khattab Hasibu Qabla Antu Hasab Hisaplah Dirimu Sebelum Kamu Dihisap Wazinu Qabla Antu Zanu Timbang Timbang Sebelum Kamu Nanti Ditimbang Oleh Allah Di Akhirat Jika Kamu Mendapati Suatu Kekeruhan Di Dalam Hidup Ini Sepantas Sebaiknya Cara Yang Paling Bagus Tips Untuk Bahagia Adalah Ingat Sesuatu Ni'mat Yang Perlu Antum Syukuri Yakin Ketika Kita Sakit Kigi Pada Saat Itu Tangan Kita Masih Sehat Kaki Kita Masih Utuh Mata Kita Masih Bisa Berfungsi Berfungsi Alhamdulillah Ya Allah Betapa Tingginya Ni'mat Yang Kau Berikan Bada Saya Kalau Kamu Hitung Hitung Ni'mat Allah Allah Tidak Bakal Bisa Menghitungnya Ketika Kita Sekarang Kekurangan Uang Maka Ingatlah Kesihatan Yang Allah Berikan Ingatlah Sekarang Ini Kenyamanan Hidup Di Dalam Rumah Tangga Yang Antum Bisa Rukun Suami Istri Dan Anak Ni'mat Makanya Rasulullah Saya Mengatakan Siapa Yang Semalaman Terpenuhi Hacat Kebutuhan Di Dalam Rumah Tangganya Dan Sihat Seperti Merangkul Dunia Seisinya Makanya Jika kita Mengalami Keruan Maka Tips yang Paling Baik Adalah Ingat Ni'mat Yang Perlu Disyukuri Harus Kita Syukuri Karena Ni'mat Itu Ada Tiga Ni'mat Yang Kita Sedang Tunggu Kehadirannya Ni'mat Yang Sedang Ada Pada Diri Kita Yang Tidak Banyak Kita Sadari Ni'mat Yang Ada Pada Diri Kita Yang Sudah Kita Sadari Yang Kita Tidak Sadari Ini Yang Kita Tidak Rasakan Kenikmatannya Itu Lebih Melimpah Sehingga Kita Akan Cenderung Lain Syakartum Lazid Dan Nakum Walain Kafartum Inna Azabila Shadid Ya Kita Syukur Tambah Kufur Ilang Kan Gitu Makanya Kata Fudil Bin Iyad Juga Berapa Banyak Ni'mat Ni'mat Yang Hilang Kemudian Kembali Lagi Karena Kita Syukuri Kalau Seandainya Antum Cari-cari Kenikmatan Yang Tidak Bisa Untung Ungkapkan Ketika Kita Keruh Maka Ingat Dosa Yang Kita Lakukan Ya Allah Ini Semua Kerana Dosa Saya Ya Allah Ini Kerana Kesalahan Saya Ya Allah Ini Kerana Kemaksiatan Saya Maka Pada Saat Itulah Orang Akan Menyadari Kenapa Dia Sekarang Tidak Bahagia Kenapa Dia Sekarang Keruh Kenapa Dia Sekarang Kena Musibah Fahdhar Atau Wahdhar Waspadalah Min Nafarin Ni'am Larinya Kenikmatan Bapa Banyak Dan Masya Allah Allah Subhanahu Wata'ala Mengumpamakan Di dalam Surat Al-Kahfi Dunia Ayat 48 Kalau tidak salah Dunia itu Datangnya Seperti air Ya Perginya Seperti angin Ya Itulah Kondisi Kehidupan Kadang Kita Dalam Kondisi Kaya Melimpah Kadang Kondisi Kita Penuh Dengan Kekurangan Makanya Sang Penyair Mengatakan Ada Delapan Perkara Yang Semua Manusia Akan Melalui Delapan Perkara Itu Yang Pertama Adalah Ijtima'un Wafurqotun Satu Dua Ada Kumpul Yang kedua Pasti Ada Pisa Perkumpulan Pasti Diakhiri Dengan Perpisahan Wasururun Wahusnun Ada Gembira Ada Sedih Ada Yusrun Wahusrun Ada Mudah Ada Sulit Kemudian Wasihatun Wasukmun Ada Sihat Ada Sakit Makanya Wahdar Min Nafarin Ni'am Waspadalah Akan Larinya Keni'amatan Wamufaja'atin Niqam Dan Mendadaknya Bencana Makanya Kita Diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Doa Allahumma Inni Udubka Min Fujat Niqamatik Mendadaknya Bencana Musibah Yang Menimpa Kita Jangan Kamu Terkecoh Tertipu Bisa'ati Basat Hilmi Dengan Melimpahnya Berbagai macam Keluasaan Kelunggaran Farubbama Ajanan Qibaduhu Bisa Saja Allah Akan Ringkuk Ringkus Ambil Dalam Waktu yang Cepat Sanum Lilahum Inna Kaidi Matin Itu Itu hanya Segedar Saya Tunda Sesungguhnya Sangsi Saya Itu Di dalam Mengaturnya Sangat Kokoh Kapan Orang itu Harus Ditimpakan Musibahnya Kapan Ditahannya Sanum Lilahum Itu Itu Hanya Sekedar Allah Tunda Inna Kaidi Matin Sesungguhnya Kaid Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Di dalam Mengatur Semuanya Di dalam Memberikan Balasan Balasan Itu Semua Matin Kokoh Sehingga Orang Tersebut Tidak Menyadari Intinya Inna Allah La Yugayru Ma Bi Kaumin Hatta Yugayru Ma Bi Anfus Him Allah Tidak Akan Merubah Apa-apa Ma Yang Pertama Adalah Apa-apa Yang Kenikmatan Allah Pada Kelompok Kaum Selagi Kaum Itu Merubah Apa-apa Berupa Dosa Dalam Dirinya Sendiri Ya Karena Banyak Diantara Kita Salah Mengartikan Ayat Ini Itu Dipahami Di dalam Masalah Usaha Usaha Positif Dalam Ekonomi Kebanyakan Padahal Allah Tidak Akan Merubah Nasib Keburukan Kita Selagi Kita Tidak Merubah Nasib Kemaksiatan Kita Karena Jadi Bencana Musibah Dan Berbagai macam Keburukan Yang Menimpa Kaum Itu Akibat Berupa Kemaksiatan Kemaksiatan Yang Abda Pada Diri Mereka Surat Ar-Ra'at Ayat 9 11 Wa Wa Kana Abu Ali Ar-Wazbadi Yaqul Ali Ar-Wazbadi Mengatakan Minal Ikhtirar Termasuk Orang Yang Tertipu Antusia Melakukan Keburukan Fayuhsana Ilaihi Dia Banyak Husnudun Kepada Dirinya Tidak Dek 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 Sehingga Meninggalkan Taubat Dia Menyangka Kamu Akan Dimaafkan Oleh Allah Di dalam Keterkelinciran Itu Itu adalah Husnudun Yang Paling Buruk Dalam Kehidupan Manusia Sekian Kita Buka Adanya Jawab Kepada Para Pemirsa Pendengar Dan Semuanya Silahkan Alhamdulillah Ikhwanifillah A'azan Yallahu Ayakum Alhamdulillah Kami ucapkan Zazakallahu Khairan Barakallahu Fikum Atas ilmu Yang telah Diberikan Mudah-mudahan Ilmu Yang telah Diberikan Bermanfaat Untuk Kehidupan Kita Di dunia Dan Di akhirat Alhamdulillah Kita Akan Mulai Pertanyaan Tanya Jawab Jadi Bagi Pemirsa Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizullah Silahkan Bisa Melalui Pesan Singkat Atau Telepon Secara Langsung Di 08 11 111 2192 Ya Kita Langsung Pertanyaan Pesan Singkat Ustad Bismillah Hukumnya Mengazani Bayi Apakah Bid'ah Atau Bukan Ustad Zagallahu Haram Perlu Diketahui Bahwa Mengazankan Bayi Atau Adhan Keteringa Bayi Ketika Lahir Itu Masalah Masalah Khilafiyah Ya Bukan Masalah Sekarang Ini Antara Sunnah Dengan Bid'ah Makanya Imam Ibn Al-Jawzi Di Dalam Kitabnya Tuhwatul Maudud Menegaskan Bahwa Disana Ada Beberapa Pendapat Ulama Yang Mengatakan Bahwa Mengazankan Itu Boleh Berdasarkan Hadis-hadis Yang Ada Yang Beliau Turunkan Ya Seperti Di Antaranya Adhan Rasulullah S.A.W. Fi Udhun Al-Hasan Wal-Husain Hina Waladad Fatimah Ya Rasulullah Mengazankan Bada Telinga Hasan Husain Ketika Fatimah Melahirkannya Ya Kemudian Ulama Menolaknya Karena Hadis-hadis Tersebut Adalah Daif Jadi Perkaranya Itu Saja Intinya Ketika ada Anak lahir Itu Kita Mintakan Mohonkan Kepada Allah Perlindungan Di antaranya Doa Perlindungan Dan di antara Perlindungan Itu adalah Adhan Karena Adhan Itu Bila Didengar Oleh Syaitan Maka Itu Lari Terbirit-birit Sehingga Disini Kaitannya Dengan Hadis Itu Maka Sebagian Ulama Membolehkan Untuk Mengazankan Bayi Ini Masalah Khilafiyah Tapi Wallahu'alam Bisawab Ketika Ada Bayi Lahir Kita Doakan Mintakan Kepada Allah Perlindungan Dengan Doa-doa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Seperti Tadi Dan Bila Ada Orang Yang Mengazankan Tidak Kita Katakan Itu Adalah Bid'ah Wallahu'alam Bisawab Ya Telepon Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Silahkan Silahkan Pemirsa Yang Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan Siapa Dari mana Dari Film Di situ Pondok Ya Silahkan Ya Silahkan Halo Mata Ada Mohon Maaf Bisa Diulang Kembali Pertanyaannya Tidak Terdengar Dengan Jelas Iya Ya Silahkan Halo Ya Silahkan Silahkan Ibu Sudah terdengar Silahkan Bagaimana Kalau Orang Tidak Tau Macam Macam Sirik Karena Dulu kan Tidak ada Ajaran Sunnah Yang Seperti Ini Ustaz Orang Orang Tua Seperti Pakek Nenek Yang Telah Mendahuli Kita Teruskan Tidak ada Wajaran Sunnah Kan Tidak Tahunya Sekarang Gitu Ya Itu saja Ibu Ada Pertanyaan Lagi Tidak Ada Cukup Ibu Terima Kasih Silahkan Perlu Ditegaskan Bahwa Di Dalam Masalah Kita Di dalam Menghukumi Orang Itu Harus Didasarkan Di atas Ilmu Dan Bila Orang Juga Melakukan Sesuatu Tanpa Dasar Ilmu Itu Juga Kita Tidak Bisa Hukumi Makanya Pernah Ada Satu Kisah Dimana Ada Seorang Yang Sangat Jahat Pejat Dan Ahli Ma'asiat Namun Di akhir Hayatnya Dia Takut Dengan Berbagai macam Ma'asiatnya Itu Dia Ketemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Bodohnya Ketidaktahuannya Dia Berwasiat Kepada Anaknya Wahai Anakku Bila Nanti Saya Meninggal Dunia Bakarlah Badannya Tubuhnya Ayahmu Sampai Menjadi Debu Kemudian Bagi Menjadi Dua Buang Sebagian Kedaratan Dan Buang Sebagian Kelautan Dengan Cara Seperti Itu Semoga Allah Tidak Bisa Menemukan Saya Tidak Bisa Memangkitkan Saya Ya Karena Dia Takut Ketemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Merupakan Suatu Apa Namanya Keadaan Yang Cukup Berbahaya Dimana Orang Itu Mengingkari Akan Mampunya Allah Memangkitkan Manusia Meskipun Dia Dalam Keadaan Debu Itu Merupakan Perbuatan Kufur Tapi Dilakukan Dengan Dasar Tidak Tahu Maka Allah Maafkan Dan Allah Akhirnya Masukkan Dia Ke Surga Setelah Nanti Dihimpun Di Adap Allah Ditanya Apa Yang Mendorongmu Melakukan Itu Wahai Fulan Dia Menjawab Khosyiatu Ya Rab Karena Takut Kepadamu Ya Rab Allahu Akbar Ya Dengan Demikian Nanakmu Yang Kita Kakek Nanak Kita Orang Tua Kita Yang Melakukan Itu Dasarnya Tidak Tahu Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Secara Umum Memaafkan Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menegaskan Rabbana Latu Akhitna Inna Sina Aw Akhto'na Ya Kalau Orang Lupa Awalnya Tahu Aja Dimaafkan Apalagi Orang Yang Tidak Pernah Tahu Sama Sekali Itulah Untuk Dimaafkan Pastinya Wallahu Anam Bissawab Barakallahu Anak Sudah Akhikah Oleh Orang Tua Anak Tapi Baru Satu Ekor Kambing Apakah Anak Harus Akhikah Lagi Dengan Dua Ekor Kambing Atau Cukup Dengan Satu Ekor Saja Ustaz Tezak Allah Haram Siapapun Yang Mau Akhikah Dan Akhikah Itu Adalah Sunnah Mu'akadah Menurut Jum'hurul Ulama Meskipun Ada Sebagai Yang Mengatakan Wajib Itu Kullu Mawludin Murtahidun Bi'aqikah Nah Disembelah Pada Waktu Hari Ketujuh Meskipun Disana Ada Riwayat Ke 14 Ke 21 Dan Bagi Laki Dua Bagi Perempuan Satu Tapi Kalau Mampunya Satu Maka Cukup Oleh Sebagian Ulama Dinyatakan Cukup Berdasarkan Hadis Rasulullah Menyembelahkan Kepada Hasan Hussein Kapshan Kapshan Sepahamnya Dari Hadis Ini Adalah Satu Kambing Satu Kambing Makanya Siapa Yang Sudah Akhika Dulunya Satu Kambing Cukup Mendingan Kita Sekarang Ini Menunaikan Satu Ibadah Yang Ada Yang Ditunaikan Sekarang Yaitu Kurban Itu Yang Lebih Masyru Yang Lebih Mendapatkan Anjuran Fasallili Rabbika Wan Har Wallahu Anam Bis Sawad Assalamualaikum Ustad Atas Jawabannya Sangat Bermanfaat Silahkan Bagi Pemirsa Ingin Bertanya Langsung Kepada Ustad Bisa Melalui Telepon Atau Pesan Singkat Ya Kita Langsung Ke Pertanyaan Pesan Singkat Ini Dari Hamba Allah Dari Jakarta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustad Apakah Tanggapan Ustad Mengenai Fitnah Fitnah Yang Dilontarkan Video Dari Dua Dai Yang Lagi Viral Sekarang Dan Dia Pun Mengatakan Salapi Wahabi Akan Tamat Mohon Tanggapan Ustad Mengenai Para Karai Ini Ya Alhamdulillah Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Wahabi Akan Tamat Dan Mudah-mudahan Tidak Ada Ya Mudah-mudahan Tidak Ada Wahabi Itu Ya Karena Kita Tidak Pernah Mendukung Da'wah Wahabi Tidak Pernah Menisbatkan Diri Kita Sebagai Wahabi Dan Wahabi Itu Adalah Gelar Yang Diberikan Oleh Lawan Lawan Muslim Islam Tapi Ketawilah Da'wah Al-Haq Ilal Kitabi Wassunah Ala Fahmi Salaf Tidak Akan Pernah Hilang Karena Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Sendiri Mengatakan La Tazalu Ta'ifatun Min Hadhi Al-Ummah Zahirina Al-Haq La Yadurruhum Man Khadalahum Hatta Ya Tia Amrullah Wahum Ala Dharik Ya Akan Tetap Ada Di Tengah Umatku Ini Sekelompok Kaum Yang Konsistem Terhadap Kebenaran Dan Kikih Membela Kebenaran Bahkan Disifati Oleh Allah La Ya Khafuna Law Matala'im Tidak Takut Celaan Tekanan Orang Yang Mencoba Untuk Mencela Mentekan Menteror Mereka Terus Dalam Keadaan Seperti Itu Sampai Datang Perkara Allah Kemenangan Allah Bahkan Disebutkan Dalam Hadis Yang Lainnya Hatta Yukatila Akhiruhum Masih Haddajjal Sampai Akhirnya Nanti Memerangi Masih Haddajjal Apakah Yang Dimaksudkan Mereka Adalah Onggokan Jumlah Besar Yang Seperti Buih Yang Dikatakan Oleh Rasulullah S.A.S. Ya Seperti Buih Banjir Tidak Eksistensi Da'wah Kita Adalah Kebenaran Meskipun Hanya Dimainkan Oleh Sekelintir Orang Coba Lihat Yang Mengemparkan Dunia Pada Waktu Piala Bula Apakah Sekarang Pemainnya Itu Milyaran Tidak Hanya Belasan Islam Itu Bukan Butuh Penonton Islam Itu Bukan Butuh Kuantitas Islam Itu Tidak Butuh Buih Tetapi Butuh Pemain Pemain Yang Sungguh Untuk Memperjuangkan Alkitab Sunnah Dan Kita Juga Tidak Merasa Gentar Dan Sedih Ketika Kita Jumlahnya Banyak Karena Kita Memang Mendakwahkan Islam Ini Bukan Untuk Keharuman Diri Kita Kelompok Kita Dan Juga Segmen Segmen Yang Kita Bangun Lewat Follower Follower Scrap Like Tidak Kekuatan Da'wah Ini Bukan Kita Gantungkan Pada Viral Viral Yang Ada Di Youtube Dan Di Dunia Sesmed Kekuatan Kekuatan Da'wah Kita Adalah Eksistensi Kebenaran Yang Menapak Pada Bumi Allah Ini Makanya Ibn Mas'ud Mengatakan Al-Jama'ah Yang dimaksudkan Jama'ah Adalah Apa-apa Yang sesuai Dengan Kebenaran Meskipun Kamu Itu Sendiri Meskipun Kamu Sendiri Dengan Demikian Kita Ingin Mengharumkan Nama Besar Islam Kita Ingin Mengenalkan Umat Ini Kepada Allah Dan Rasul Nya Kita Ingin Mengembalikan Manusia Ini Kepada Al-Kitab Was-Sunnah Kita Ingin Menjayakan Islam Tidak Lebih Daripada Itu Itu Jawaban Saya Buat Orang Yang Usil Terhadap Hal-hal Yang Murhan Seperti Ini Di Dalam Rangka Untuk Mengenjut Followernya Untuk Supaya Lebih Tenar Untuk Mencari Ketenaran Bukan Memberikan Ilmu Kepada Umat Allahu Anam Bisawak Ya Barakallahu Fikum Ustaz Atas Jawabannya Sekarang Kita Akan Lanjutkan Pertanyaan Melalui Via Telepon Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Wurma Kapan Masuk Lagi Ustaz Dari Pilihan Ya Silahkan Ibu Ini Ustaz Bagaimana Hukumnya Kalau Bersedekah Atau Infak Agar Kami Dengan Kedua Orang Takami Selamat Di Alam Barjah Soalnya Diasakan Kita Nanti Di Barjah Kalau Enggak Azab Nikmat Kubur Bagaimana Hukumnya Kalau Infak Atau Sedekah Agar Kita Selamat Kami Dengan Kedua Orang Kami Di Alam Barjah Itu Mohon Penjelasan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Firman Allah Surat Tabbat Tabbat Yada Abilabi Wata Ma Aghna Anhu Maluhu Hartanya Wama Kasab Para Ulama Menafsirkan Adalah Awladuhu Anak-anaknya Yang Diasilkan Dilahirkan Oleh Karena Itu Seluruh Amaliyah Apalagi Sodakah Pernah Ada Seorang Yang Datang Kepada Rasulullah Ibu Saya Meninggal Dunia Seandainya Dia Bisa Bicara Dia Akan Mengatakan Sedekahlah Untukku Apakah Saya Boleh Mensedekahkan Untuknya Rasulullah Memberikan Pernyataan Apa Sedekahkan Untuknya Secara Umum Rasulullah Mengatakan Tiga Anak-anak Meninggal Dunia Terputus Dari Usahanya Kecuali Dari Tiga Sodaqatin Jariyatin Sedekah Jariyah Yaitu Barangnya Tetap Pahalanya Mengalir Awaladzin Salihin Yadu'ula Anak Salah Yang Mendoakan Awalmin Yuntafa'u Bihi Ilmu Yang Bermanfaat Inilah Yang Akan Membahagiakan Orang tua Kita Di Alam Kubur Intinya Seluruh Amal Haji Kita Umroh Kita Sedekah Kita Membangun Masjid Kita Insya'Allah Wa Inna Awladakum Min Kasbikum Sesungguhnya Anak-anak Muhasil Usahamu Wallahu Anam Bisawab Barakallahu Fik Ustaz Atas Jawabannya Selanjutnya Kita Lanjutkan Melalui Pesan singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Afan Ustaz Anda ingin Pertanya Apa Definisi Dan Standar Minimum Lelaki Yang Baik Agama Dan Akhlak Untuk Menikah Dengan Anak Perempuan Seseorang Barakallahu Fik Ustaz Atas Jawabannya Standar Minimum Yang Telah Dikatakan Oleh Rasulullah Iza Ja'akum Man Tarzawna Dinahu Wak Kulukahu Iza Ja'akum Man Tarzawna Dinahu Wak Kulukahu Fazawijuh Fa Illam Taf'aloo Fasatakunu Fitnatun Fil Ardi Wafasadun Arid Jika Datang Kepada Mose Orang Laki Laki Yang Ingin Melamar Anakmu Baik Agamanya Dan Akhlaknya Maka Nikahkanlah Anakmu Dengan Dia Kalau Tidak Maka Terjadi Fitnah Dan Kerusakan Yang Besar Fitnah Besar Mana Lagi Anda Menolak Orang Ahli Din Akhlaknya Baik Fitnah Besar Mana Lagi Yang Akan 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 Bisa Hindarkan Kalau Anda Menolak Orang Yang Sekarang Agamis Akhlak Mulia Balik Ustaz Melalui pesan singkat Karena Sudah Banyak Yang Masuk Bismillah Ustaz Semoga Sehat Selalu Dan Bisa Menularkan Ilmu Kepada Kami Barak Allah Fik Ustaz Bagaimana Hukum Merubah Niat Saat Solat Contohnya Saat Azan Subuh Sudah Berkumandang Kita Solat Subuh Tapi Teringat Belum Kobliyah Solat Subuh Lalu Kita Merubah Niat Untuk Solat Kobliyah Sebelum Subuh Dulu Bagaimana Hukumnya Ustaz Zagallahu Kharan Di dalam Kawaid Fikiyah Disana Ada Suatu Penjelasan Dari Ulama Dibolehkan Merubah Niat Asalkan Dari Atas Ke Bawah Bukan Dari Bawah Ke Atas Artinya Boleh Wajib Kita Turunkan Ke Sunnah Tapi Tidak Boleh Sunnah Kita Turunkan Ke Wajib Contoh Tadi Kita Ingin Solat Subuh Ternyata Ingat Tadi Belum Solat Terwati Boleh Langsung Niat Kita Rubah Solat Subuh Ini Kepada Solat Terwati Tapi Ketika Kita Ingin Solat Terwati Ternyata Kewatir Wah Kayaknya Matahari Sudah Terbit Udah deh Saya Rubah Kesubuh Ini Tidak Boleh Makanya Merubah Niat Itu Dibolehkan Oleh Sebagian Ulama Dengan Syarat Solat Itu Dari Atas Ke Bawah Dari Wajib Kepada Sunnah Bukan Yang Sunnah Kepada Wajib Wallahu Anam Bissawab Ya Barakallahu Fikom Ustad Atas Jawabannya Silahkan Bagi Pemirsa Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Ustad Zainal Abidin LCMM Hafizullah Bisa Melalui Telepon Atau Pesan Singkat Di Nomor 0811 111 2192 Ya Kita Lanjutkan Balik Ustad Melalui Pertanyaan Pesan Singkat Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Hanum Dari Jakarta Ustad Saya Mau Tanya Hampir Tiga Minggu Ini Saya Sering Mimpi Dikejar Kejar Orang Tapi Orangnya Beda-beda Satu Minggu Bisa Tiga Sampai Empat Kali Mimpi Apa Itu Gangguan Syaiton Atau Petunjuk Dari Allah Atau Hanya Gangguan Psikologis Amalan Apa Yang Saya Lakukan Untuk Tidak Mimpi Seperti Itu Lagi Zainal Barakallahu Fiksa Mimpi Itu Ada Tiga Macam Mimpi Yang Baik Itu Datang Dari Allah Dan Jangan Diceritakan Kecuali Kepada Orang-orang Yang Kita Cintai Kata Rasulullah Yang Kedua Mimpi Buruk Itu Datang Dari Syaiton Tidak Usah Diceritakan Karena Itu Hanya Tahzinun Mina Syaiton Untuk Membuat Kita Sedih Dari Syaiton Dan Yang Ketiganya Adalah Mimpi Bunga Tidur Atau Efek Psikologi Yang Kita Alami Kemudian Yang Kedua Kondisi Tidur Kita Apakah Kondisi Tidur Kita Itu Dalam Keadaan Baik-baik Seperti Kita Awali Dengan Untuk Bertikir Tidak Tertekan Dengan Berbagai Macam Pikiran Jangan-jangan Kita Dikejar-kejar Utang Nah Itu Biasanya Mimpinya Dikejar-kejar Orang Kan Gitu Atau Kita Mimpi Masuk Neraka Ternyata Tidur Di Mobil Di Tengah Parkiran Jam 12 Siang Ya Otomatis Kepanasan Mimpi Jatuh Dari Gunung Eh Ternyata Jatuh Dari Tempat Tidur Ini Ini Semuanya Mimpi Tidak Berpengaruh Apa- Apa Intinya Kita Tidak Boleh Apa Namanya Menjadikan Mimpi Itu Penentu Boleh Hanya Pertimbangan Ya Memang Betul Kata Rasulullah S.A.W. Bahwa Ar-ru'ah As-salihah Jus'un Min Sittin Warba'ina Jus'an Min An-Nubu'ah Jadi Ru'yah Yang Salihah Yang Benar Itu Bagian Dari 46 Kenabian Ya Ru'yah Salihah Adalah Bushral Mumin Kabar Gembira Kepada Orang Mumin Ya Wallahu'alam Bissawad Ada lagi Silahkan Barakallah Fik Ustaz Atas Jawabannya Selanjutnya Kita Langsung Melalui Pertanyaan Melalui Telepon Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Walaikum Ya Dengan Bapak Siapa Dari mana Bapak Saya Dari Kucing Goron Nama Saya Ravli Silahkan Bapak Pertanyaannya Assalamualaikum Walaikum Walaikum Bapak Ustaz Saya Ingin Pertanya Ya Silahkan Saya Tauf Kesarang Sanggira Di masa yang lalu Semisal Semisal Dulu kita Awal Saya dulu Awal hijrah itu Mengenal Apa namanya Mengenal Kajian salaf Saya dulu Mungkin Terlalu Apa ya Ustaz Terlalu Menggubu-menggubu Dalam Atau Mencari ilmu Di Pandasala Sehingga Mungkin saya Keliru Dalam Sehingga Saya Melihat Kasian-kasian itu Yang sifatnya Sudah Tinggi Saya Lebih Fokus Menasehat Menasehati Orang Lain Daripada Memperbaiki Kesalahan-kesalahan Dini Sendiri Nah Saya dulu Pernah memiliki Kesalahan Mungkin Ini berkaitan Dengan Suatu Organisasi Atau Yang melakukan Suatu Yang Tidak Sesuai Dengan Syariat Nah Itu Saya dulu Kayak Pernah Keberin Satu Sapa Dengan Nada-nada Yang provokatif Atau Yang Agak Kasar Nah Itu Kira-kira Bertaupenya Bagaimana Apakah Kita cukup Memohon Maaf Pada Allah Dan Menjoakan Kebaikan Bagi Lembaga-lembaga Yang Tidak Sesuai Syariat Itu Atau Atau Meminta Maaf Pada Organisasi Itu Nah Mungkin Seperti Itu Satu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Tadi Malam Saya Nyuri Motor Gak Bisa Gak Bisa Taubatnya Diterima Selagi Motornya Tidak Dibalikin Minta Maaf Kepada Yang Punya Motor Juga Sebaliknya Gak Solat Tuhur Atau Asar Datang Ke Pak RT Maafin Saya Hari ini Kagak Solat Pak RT Gak Bisa Karena Pak RT Tidak Berhak Untuk Memaafkan Kesalahan Anda Tidak Solat Ya Oke Nah Di dalam Bertobat itu Makanya Ada syarat Tiga Empat Kalau ada Hak Manusia Yang Pertama Adalah Menyesal Karena Kata Rasulullah S.A.S Attaubat Natmatun Tobat itu Nyesal Bagian Daripada Tobat itu Paling Utama Adalah Menyesal Kemudian Yang Kedua Adalah Melepas Tuntas Total Seluruh Dosa Yang Selama Ini Dia Lakukan Ibarat Saya Nyesal Beli Baju Tidak Bagus Saya Buang Lepas Semua Tidak Akan Saya Pikirkan Untuk Pakai Lagi Kemudian Yang Ketiganya Adalah Niat Kuat Untuk Tidak Ngambil Lagi Kembali Lagi Baju Yang Sudah Kita Buang Ya Makanya Itu Syaratnya Ada Dua Apa Tidak Kembali Ke Komunitas Lingkungan Dan Tidak Bergaul Dengan Teman Yang Memicu Maksiat Itu Itu Caranya Tidak Ada Lagi Makanya Orang Yang Membunuh Seratus Diberikan Nasihat Ulama Untuk Supaya Pindah Dari Lingkungan Dia Yang Buruk Menuju Tempat Orang-orang Yang Beribadah Kepada Allah Teman Jadi Lingkungan Sama Teman Ini Harus Ditinggalkan Melepas Setelah Itu Niat Kuat Untuk Tidak Kembali Lagi Dengan Cara Meninggalkan Lingkungannya Memisah Teman-temannya Berikan Maaf Perintah Kebaikan Berpaling Dari Orang-orang Jahilin Itu Caranya Nah Yang Kempat Kalau Kaitannya Dengan Hak Manusia Adalah Mengembalikan Hak-hak Kalau Berupa Materi Meminta Maaf Kalau Berupa Kehormatan Memperbaiki Kondisi Kalau Berupa Fitnah Itu Jadi Kalau Seandainya Dulu Anda Memfitnah Orang Atau Tokoh Ya Kembalikan Pulihkan Di lingkungan Yang Anda Dulu Tebarkan Fitnah Itu Caranya Kalau Anda Sekarang Ini Menudai Hibah Orang Maka Perbaiki Nama Baik Orang Di Tengah Itu Dan Seterusnya Wallahu Anam Bisawab Ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Kunut Subuh Itu Saya Kan Terus Ada Imam Maka Kunut Saya Sebagai Makmum Di Belakang Bagaimana Itu Pak Ustadz Apakah Saya Ikuti Itu Terima 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 Pertama Ini Pertanyaan Yang Paling Sering Dan Fenomenal Keduanya Masalah Kunut Ini Adalah Masalah Khilafiyah Ya Di Antara Para Ulama Yang Menjurus Kepada Kebitahan Makanya Rasulullah S.A.W. Di Dalam Suatu Yang Diungkapkan Oleh Seorang Tabiin Bapaknya Itu Seorang Sahabat Ya Saya Bertanya Kepada Bapakku Ya Wahai Abi Ya Ya Abi Selayta Khalfa Rasul Allah S.A.W. Wa Aba Bakrin Umar Usman Wa Ali Sanawatin Fi Bagdad Hal Ya Knutun Engkau Solat Di Belakang Rasulullah Abu Bakar Umar Usman Ali Beberapa Tahun Di Bagdad Apakah Mereka Kunut Bapaknya Menjawab Di Dalam Riwayat Yang Diturunkan Oleh Imam An-Nasai Ya Bunaya Bid'atun Wahai Bunaya Itu Adalah Bid'ah Di Dalam Lafad Lain Adalah Muhdaz Bagaimana Kalau Ada Imam Kunut Maka Di Sini Kondisinya Sebaiknya Kita Tidak Melakukan Tapi Kalau Seandainya Melakukan Karena Suatu Kemaslahatan Maka Kita Tidak Dipersalahkan Insya Allah Barakallahu Fikul Atas Jawaban Yang Sangat Bermanfaat Selanjutnya Kita Lanjutkan Pertanyaan Melalui Pesan Singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Wahyuddin Mau Bertanya Masalah Kepemimpinan Wanita Dalam Islam Di Sekolah Tempat Teman Anak Kerja Muridnya Laki-laki Dipimpin Oleh Kepala Sekolah Wanita Padahal Di sekolah Masih ada Guru Laki-laki Sekolah Atas Jawabannya Secara umum Bahwa Laki itu Memimpin Mengendalikan Perempuan Itu Di dalam Sekup Yang Kecil Rumah Tangga Berapa Anggotanya Paling Lima Sepuluh Itu Saja Allah Subhanahu Wata'ala Mengamanahkan Kepemimpinan Kepemimpinan Kepada Arrijalu Kawamuna Anan Nisa Kemudian Rasulullah Juga Mengatakan Lanyufliha Qawmun Wallau Amrohum Imra'atan Allah Sekelompok Kaum Tidak Akan Sukses Selagi Kepemimpinan Perkaranya Diserahkan Kepada Perempuan Kita Tidak Menghina Perempuan Tetapi Menempatkan Pada Kodratnya Dan Pada Fitrahnya Kita Tidak Maksud Merendahkan Jati Diri Perempuan Tetapi Ingin Mencoba Memfungsikan Pada Tempat-tempat Yang Allah Subhanahu Kita Tidak Bermaksud Juga Menghina Mengeliminir Fungsi-fungsi Perempuan Tetapi Kita Mencoba Untuk Membangkitkan Juga Memberdayakan Dan Juga Tidak Kalau pentingnya Adalah Mencoba Untuk Membongkar Potensi-potensi Yang lebih Positif Yang ada Pada Perempuan Yang Paling Utama Adalah Al-Ummu Madrasatun In A'adattaha A'adatta Sha'ban Tajib Al-A'roh Ibu Adalah Laksana Sekolah Untuk Menyiapkan Untuk Mentarbiah Kalau Ditarbiah Dengan Baik Maka Akan Keluar Generasi Yang Kokoh Kuat Kan Demikian Di Sekolah Yang Itu Masalahnya Heterogen Komplek Harusnya Diserahkan Kepada Laki-laki 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 Pertama Lebih Banyak Waktunya Lebih Kuat Tenaganya Lebih Kokoh Di Dalam Peras Banting Tulang Peras Keringatnya Dan Untuk Memeras Pikiran-pikirannya Dan Lebih Minim Gangguannya Contoh Ada Gangguan Hamil Ada Gangguan Head Ada Gangguan Macam-macam Apalagi Kalau Sudah Nikah Dibutuhkan Suaminya Keluar Ini Kadang-kadang Yang Membuat Gangguan Oleh Karena Itu Disini Sebagai Sikap Bijaksana Sebagai Sikap Sikap Kebaikan Yang Komunal Maka Kita Pilih Di Antara Laki-laki Itu Yang Memiliki Leader Yang Cukup Bagus Jiwa Manajerial Yang Mumpuni Itu Yang Kita Angkat Sehingga Sekolah Akan Lebih Maju Dan Berkembang Selanjutnya Kita Buka Pertanyaan Melalui Telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam Rasulullah Wabarakatuh Dengan Bapak Siapa Dari Mana Bapak Herman Pelani Dari Petanbaru Silahkan Pertanyaannya Bapak Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Anak Bertanya Masalah Apa Nisa Solat Idul Adha Pertanyaan Anak Ustaz Kalau Di Solat Idul Adha Apakah Ada Sebagai Seorang Imam Membaca Surat Tertentu Dari Rekan Pertama Atau Rekan Keduanya Ustaz Terima kasih Bapak Atas Pertanyaannya Assalamualaikum Assalamualaikum Memang Rasulullah S.A.W Menetapkan Beberapa Surat Yang Sering Dibaca Pada Surat Al-Id Idul Adha Idul Fitri Diantaranya Adalah Surat Al-Ataka Hadith Ghash Kemudian Surat Sabihis Surat Al-Insan Atau yang lainnya Tetapi Kalau Seandainya Di sana Membaca Surat-surat Yang lainnya Maka Tidak Dilarang Itu Hanya Pilihan Intinya Kita Kembalikan Kepada Firman Allah Faqra'u Ma Tayassara Minal Quran Bacalah Yang Mudah Dari Al-Quran Yang Kamu Hafalkan Wallahu'alam Bisawab Kita Lanjutkan Kembali Melalui Pesan Singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya Risa Dari Padang Ustaz Bagaimana Hukumnya Nikah Siri Ustaz Zagloheran Perlu Diketahui Bahwa Sebagian Ulama Memberikan Ketetapan Bahwa Nikah Siri Itu Tidak Sah Yaitu Dimana Nikah Siri Nikah Yang Wali Saksi Bersepakat Untuk Menyembunyikan Pernikahan Itu Sebetulnya Nikah Siri Yang Sebenarnya Tidak Menghabarkan Kepada Orang Lain Maka Statusnya Adalah Zina Wajib Difasih Tapi Kalau Sekarang Dikabarkan Orang Lain Boleh Tahu Maka Tidak Siri Namun Siri Menurut Pemahaman Ini Hukum Positif Itu Pernikahan Yang Tidak Berakte Departemen Agama Wallahu'alam Bisa Ya Barakallahu Fikum Mustad Atas Jawabannya Selanjutnya Kita Buka